Terima kasih Yosi, terima kasih teman-teman, juga terima kasih Iva yang sudah memberikan saya kesempatan Untuk berbagi kajian yang sekarang menjadi fokus dari minat saya Dan ini sebenarnya bukan tema disertasi saya, bukan tema PhD tesis saya Ini saya mempersiapkan, ini rencananya insya Allah untuk kajian studi postdoctoral saya Saya mengambil materi-materi ini dari beberapa referensi dan juga dari dua workshop yang saya ikuti Tentang tradisi visualisasi di dalam tradisi Abraham, agama-agama Samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam Itu workshop yang pertama saya ikuti di Berlin, kira-kira dua tahun yang lalu Lalu ada workshop satu lagi yang saya ikuti juga khusus tentang etika dan visualisasi dalam masyarakat muslim kontemporer Sekedar ini anggap saja memberi gambaran yang singkat tentang apa itu seni Islam atau Islamic art Seni Islam khususnya seni visual Islam merupakan suatu terminologi yang disepakati bersama baik oleh seniman-seniman muslim dan non muslim Yang melingkupi seni dari kebudayaan masyarakat muslim Kebudayaan masyarakat muslim khususnya pengaruh ajaran Islam melalui visualisasi yang termaterikan Saya mengambil ini dari buku yang lama sekali Ini satu problem juga untuk visualisasi dalam Islam itu masih agak sedikit sulit referensinya Saya agak kesulitan referensi sehingga beberapa materi saya ambil dari workshop juga dari katalog-katalog museum Yang kedua, yang paling inti yang perlu teman-teman ketahui pada prinsipnya tidak ada Tidak ada aturan yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran tentang larangan memvisualisasikan sesuatu makhluk hidup Semua aturan syariah yang melarang visualisasi itu bersumber pada hadits Tidak tahu bedanya hadits ya Mungkin yang muslim tidak tahu Jadi Islam secara praktek ritual Islam dan juga secara basis dari keimanan seorang muslim Itu didasari oleh kepercayaan kepada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadits Hadits itu sesuatu yang menjadi perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad dan kemudian diriwayatkan secara turun-temurun Itu hadits Jadi semua aturan itu tidak ada yang dari Al-Quran Semuanya dari hadits Diriwayatkan oleh siapa, diriwayatkan oleh siapa Nanti saya jelaskan sampai Contoh hadits-hadits yang melarang visualisasi Yang paling sering dikutip Paling sering dikutip Terutama di beberapa pengajian-pengajian umum Dari kalangan sunni Sunni Islam Itu hadits riwayat At-Tirmirzi Nomor 100-1671 Itu V-nya kok ada V itu? Salah itu Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir Jabir ini salah satu sahabat Rasulullah sahabat Muhammad Beliau mengatakan Rasulullah s.a.w. melarang adanya gambar di dalam rumah Dan beliau melarang untuk membuat gambar Nah hadits ini dianggap hadits yang tingkatannya paling syahid Paling syahid Dalam pengertian periwayat-periwayat itu sedikit sekali celanya Sedikit celanya dianggap tidak berbohong Jadi dianggap hadits yang paling derajatnya paling syahid tidak meragukan Tetapi hadits ini juga dianggap sebagai hadits yang abu-abu Gambar seperti apa? Gambar seperti apa yang tidak disukai Rasulullah? Ternyata gambar yang dimaksud adalah gambar sesembahan Seperti yang Jadi kalau teman-teman pernah melihat Kaabah gitu ya Di dalam Kaabah itu Di dalamnya itu sangat figuratif sebenarnya Dan dahulu itu Iya di dalamnya figuratif banyak lukisan disana Nah salah satunya adalah lukisan ketika Nabi Ibrahim atau Abraham Itu memanah Ismail Jadi Ismail, Nabi Ibrahim memanah Ismail Jadi lukisan itu Nabi Muhammad mememerintahkan agar lukisan itu dihapus Karena pada saat itu kemudian lukisan itu menjadi semacam Satu simbol bagian dari kehidupan pagan orang Arab Nah karena itu dilarang Jadi hadits ini sebenarnya hadits yang abu-abu Yang seringkali tidak harus bermakna bahwa semua gambar haram gitu Tidak Tapi gambar yang terutama adalah Gambar yang memiliki makna untuk menjadi bagian dari ritual Sehingga dia Sehingga manusia kemudian punya keterikatan emosional terhadap gambar itu Itu yang hadits yang pertama Yang seringkali dikutip Di pengajian-pengajian umum Lalu yang kedua Itu hadits riwayat Al-Bukhari nomor 5950 Dan muslim nomor 2109 Siapa yang pekerjaannya menjadi penggambar Sayang Agung Leak gak disini ya Sesungguhnya manusia yang paling keras Azab, siksa itu kurang kalimat kubur Siksa kuburnya di sisi Allah adalah para penggambar atau pelukis Ini hadits yang sangat keras Hadits yang sangat keras Sehingga Dan seringkali digunakan oleh kelompok yang melihat bahwa Ajaran menggambar itu lebih banyak Mereka menggunakannya Mereka mengatakan bahwa ajaran menggambar itu bukan tradisi Islam Itu tradisi kekristenan Bagi mereka Dan mereka seringkali menggunakan ini Hadits nomor 2 ini Dan dia tingkat kesuahiannya nomor 2 Ya tidak Hanya beberapa orang atau kelompok tertentu yang menggunakan hadits ini Tapi yang paling sering itu yang pertama Nah yang ketiga Ini berlaku untuk seni rupa pada umumnya Sesungguhnya Manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat Kalau yang tadi nomor 2 hari kubur Hari kiamat Nanti adalah mereka yang menyerupakan Atau membuat Bentuk wujud makhluk-makhluk ciptaan Allah Itu ya Apa yang menjadi mainstream dari seni visual Islam Itu mainstream seni visual Islam Menurut pendapat saya Saya juga melihat dari perkembangan Pasca kolonial Yang pertama adalah dimulai dari abad pertengahan Yang utama Aspek-aspek itu adalah Yang pertama sosiologis Aspek sosiologis Bahwasannya Seni visual Islam yang dimaksud adalah Yang berakar dari peradaban masyarakat muslim Dan merupakan kombinasi atau Hybrid ya Hybrid Pengertian hybrid juga masih Apa namanya Problematis ya Masih problematis Tapi saya lebih suka menggunakan Kata kombinasi Merupakan kombinasi sejarah Yang berakar Dari Berakar pada masa pra-Islam Dan kemudian sesudahnya Sesudah Islam masuk Jadi dia merupakan kombinasi itu Elemen visualisasi secara sosiologis Kemudian Aspek yang lain Di dalam visualisasi itu adalah Aspek politis Aspek politis Pengaruh dari ideologi penaklukan Ideologi Konfes Jadi penaklukan Yang memberi pemaknaan baru Terbaharui Renew Renew meaning Atau bahkan Menggantikan ekspresi kebudayaan lama Menjadi baru sepenuhnya New meanings Jadi ada yang renew Ada yang new Nah Ini bagian dari ideologi Apa namanya Penaklukan itu tadi Karena penaklukan Islam Ke beberapa Wilayah geografis tertentu Karena itu Kita bisa melihat bahwa Karakter visualisasi Islam Di Indonesia khususnya Itu berbeda sekali dengan Visualisasi Islam di Di Timur Tengah Sangat berbeda Nah Kemudian elemen yang lain apa Elemen yang bersifat religius Ini praktek pengkaryaan Yang landasannya secara teologis Jadi di dalam Tradisi Islam itu dikenal Visualisasi yang berwujud figuratif Dan visualisasi yang ikonografis Ya Tau bedanya kan Ya figuratif berarti Ada figur Ada gambar orang Ada makhluk hidup Ada binatang Ya tapi kalau ikonografis Dia menggantikan Simbol-simbol yang sakral itu Menjadi Sesuatu yang dianggap sakral Itu digantikan oleh simbol Dan ikonografis juga ada Dalam tradisi Kristen ya Dalam tradisi visual Kristen sebenarnya Yang banyak Dan kalau Kristen sangat figuratif Nah Islam Dua-duanya ada Tapi ada juga yang non figuratif Sebenarnya sejak kapan Sejak kapan Tradisi Islam yang mainstream ini tadi Itu Memiliki kecenderungan Ikonografis Lebih dominan Daripada figuratif Sejak kapan Ini yang akan saya jelaskan Jadi ada dua tokoh Dua tokoh Islamic scholars Atau sarjana Muslim Sarjana Muslim Yang seringkali menjadi Rujukan Rujukan dari Pandangan Mengapa Ada mainstream Yang berbeda ini Yang pertama Namanya Ibnu Al-Haytham Ibnu Al-Haytham Dia menulis buku Judulnya Kitab Al-Manazir Atau The Book of Optics Dia sebenarnya Seorang saintis ini Seorang saintis Bukan seniman visual Tapi seni musik Dan membuat puisi Sastrawan Tapi Justru Karya-karya Dari Al-Haytham ini Kemudian Pada perkembangan selanjutnya Mempengaruhi Banyak sarjana-sarjana Barat Pada masa renesans Terutama Seperti misalnya Leonardo Da Vinci Terus Yang lainnya Seperti misalnya Rene Descartes Itu Dia banyak Ambil sekali Dari Pemikir Basis Pemikiran Ibnu Al-Haytham Nah yang kedua Ikonografis Itu dari Pemikiran Atau Filsub Al-Ghazali Bukunya Falsi Fatuna Dan Ilya Ulamuddin Nanti saya jelaskan Oke dong Oke 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 Levels